Pasangan Sultan Andara Rafi Ahmad dan Nagita Slavina belakangan menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan usai dikabarkan mengadopsi bayi perempuan yang mereka beri nama Lily. Kini, baby Lily berada di bawah pengawasan Rafi, Gigi bersama keluarga besar Rans. Di tengah kabar itu muncul kecurigaan bahwa Gigi sedang hamil. Rafi sebelumnya juga sempat meyakini bahwa istrinya itu akan segera hamil calon anak ketiga mereka. Sahabat Rafi, Empop Alpa juga mencurigai bahwa Gigi tengah hamil karena terdapat perubahan bentuk badan. Celetukan soal kehamilan Gigi mencuat pasca ia menyaksikan vlog lawas ketika baru saja melahirkan Rayanza. Rafi kemudian dengan cepat meyakini bahwa istrinya itu bakal hamil lagi. Mendengar celetukan Rafi dan Empop Alpa, Gigi hanya tersenyum malu. Dia kayaknya mau hamil lagi jadi lagi nonton diri sendiri, seloroh Rafi di tayangan, F.Y.P. Trans 7. Biasanya gitu ah kalau udah Gigi kurus, itu biasanya hamil lagi biasanya ya kan, timpal Empop Alpa. Rafathar putra sulung Rafi lantas ikut nimbrung. Ia menyebut sang ibu memang ingin memiliki tiga anak lagi. Jika ditotal maka Gigi diperkirakan ingin memiliki lima anak. Ia kan mama mau punya tiga lagi, celetuk Rafathar. 5. Ujar Empop Alpa Oh iya ini dua, sama tiga jadi lima, sahut Anwar. Jadi Rafi Ahmad itu sebenarnya pengin punya empat anak cowok, satu anak cewek, terang Empop Alpa. Cuman cowoknya belum kecapaian ya, kata Anwar Sanjaya. Kemarin kita itu ngobrol sama Rafi Ahmad, dia bilang begitu, gue pengin punya anak empat cowok, jelas Empop Alpa. Rafathar begitu antusias kala membicarakan jumlah adik yang ia inginkan. Ia bahkan mengaku ingin memiliki adik laki-laki lagi. Kemudian disusul dengan adik perempuan guna melengkapi keluarga kecilnya. Tanya Rafathar mau punya adik berapa? Seru Rafi. 3. Satunya cowok, habis itu cowok lagi, sama cewek, terus satu lagi, ungkap Rafathar. Seperti yang diketahui, Rafi Ahmad dan Nagita Slavina tengah menjadi perbincangan hangat usai dikabarkan mengadopsi bayi bernama Lili. Kini, masyarakat ramai membicarakan asal-usul baby Lili dan alasan pasangan Sultan Andara itu membawanya ke kediaman mereka. Bahkan ibu gigi, Rita Amelia ikut merawat dan mengurus baby Lili sepenuh hati. Seperti yang terlihat dalam video yang dibagikan Mama Rita ke akun Instagram pribadinya. Dalam video itu, Mama Rita nampak telaten mengurus baby Lili. Ia terlihat senang ketika menggendong, menidurkan dan memberi susu ke bayi mungil tersebut. Karena sikap telaten Mama Rita ini, ia diberondong akan beragam pertanyaan. Muncul spekulasi baru bahwa baby Lili sebenarnya adalah bayi yang diadopsi oleh Mama Rita. Pasalnya, bayi itu sering sekali bersama Mama Rita di saat Rafi dan Gigi berhalangan menjaga. Sementara itu, Mama Rita masih bungkam soal asal-usul baby Lili. Banyak yang berpendapat bahwa Gigi dan Rafi hanya menitipkan baby Lili ke Mama Rita. Kabarnya, Rafi berjanji akan segera memberi klarifikasi terkait status baby Lili dalam keluarganya. Selain dari itu, Rafi Ahmad dan Nagita Slavina belum juga buka suara terkait identitas bayi perempuan bernama Lili yang diduga sebagai anak angkatnya. Namun, Rafi Ahmad mulai memperkenalkan Lili sebagai malaikat dan berkat bagi keluarganya melalui unggahan Instagram. Pada salah satu unggahannya, Rafi Ahmad juga berusaha menunjukkan kasih sayangnya kepada Lili bersama Rayanza dan Aruni Damina alias Nuni, anak adik Nagita Slavina. Saat itu, Nuni yang merupakan anak caca Tengker mengakui bayi Lili adalah adiknya dan adik dari semua sepupunya, termasuk Rayanza dan Rafatar. Itu adiknya Nuni lho. Adiknya bareng-bareng, kata Nuni, anak caca Tengker. Adik Nagita Slavina pada unggahan Rafi Ahmad di Instagram.